baik jumpa lagi di channel saya abdigasmotor kali ini saya akan sedikit menjelaskan kenapa chat yang di WA saya selalu respon kemudian di youtube saya juga jarang saya komen jadi gini, semua saya kerjakan sendiri ini termasuk kerjaan yang semalem terus ngelas, potong, digan breaker semuanya nah kemudian juga ini ada beberapa paketan ini belum sempat kebuka, ini jauh juga ini saklar dari jambi, kemudian ini headlamp dari medan, nanti akan saya unboxing di video selanjutnya setelah ini, nah kayak pembuatan bracket seperti ini semua saya lakukan sendiri ya, jadi disitulah saya kenapa slow respon, kemudian di channel youtube nggak bales nah kemudian juga seperti ini PCB semuanya saya kerjakan sendiri nah ini saya bikin PCB sendiri nyetak sendiri ngedesain sendiri ada trofit juga sendiri seperti ini dan kerjaan saya masih numpuk banyak banget, ini bahkan sempat banyak paket yang belum kebuka ini belum di retrofit itu belum kebuka banyak sekali ini juga ada paketan paketan kecil seperti itu nah itu belum saya belum sempat kebuka sama sekali nah di dalam sudah ada tuh ada dua headlamp PCE belum saya kerjakan ada satu lagi disana nah tuh ini juga ada beberapa paket lagi yang belum saya kerjakan dan hampir semuanya saya kerjakan sendiri ya jadi saya mohon maklum eh mohon dimaklumin kalau misalnya chatnya lambat semuanya lambat dan semuanya saya kerjakan sendiri nah bahkan ini video ini ada yang dari 2018 kalau nggak salah di tahun lalu itu saya mengerjakan nah ini sebagai contohnya NMAC Jogja nah ini udah setahun yang lalu nih ini belum sempat saya upload mungkin malah HIDnya udah bermasalah mungkin ya tuh pada Januari 20 2019 nah itu pas saya pulang kampung ya tahun lalu jadi udah setahun ini itu belum sempat ke upload dan masih banyak lagi jadi disinilah kenapa saya slow respon dan tidak menjawab semua ini ada sekitar 300GB kalau nggak salah tuh propertinya oh iya 291GB itu belum ter upload jadi nanti sebelum tahun baru ini akan saya upload semua akan saya jangan sampai ada yang ketumpuk lagi baik videonya baik kerjaannya nah seperti ini saya juga semua saya kerjakan sendiri dari Corel saya desain pakai Corel kemudian saya edit video kemudian saya kemarin sempat main CNC buat acrylic ya dan semuanya saya kerjakan sendiri tanpa ada bantuan dari siapapun dan kalau dibilang kenapa nggak punya karyawan ya karena nyari karyawan itu susah ya jadi buat yang apa yang mau kerja itu yang mau iseng-iseng sih banyak tapi kalau yang mau kerja serius itu jarang tapi kalau ada dari viewer saya yang mau misalnya oke lah sekalian belajar mau nanti mau buka usaha di kampungnya sana atau seperti apa di kotanya itu saya sangat seneng yang pasti orang yang bertanya melalui WA tidak sedikit saya abaikan ya bukan saya abaikan tetapi sedikit saya tidak utamakan tetapi yang mau belajar langsung ke sini saya lebih suka nah ini untuk bikin PCB nya jadi printernya dia harus ini ya harus laser jet baik nah inilah alasan saya kenapa saya itu slow banget responnya kemudian ada juga yang komen di YouTube banyak yang nanya tapi nggak dijawab ya karena saya memang nggak sempat ya memang belum sempat saya semua saya kerjakan sendiri buat yang udah datang ke lokasi saya pasti tahu kesibukan saya dan itu berantakan ini aja saya biarin karena ya saya sendirian kalau ngurusin ngerapiin terus nggak akan kerja-kerja malah justru malah ngerapiin barang terus nah ini juga ada apa vario ya ngawanyu vario hasilnya seperti ini dan masih banyak lagi yang harus saya kerjakan nanti akan saya bahas tentang itu dan yang lain-lain dan semua video saya yang tadi di YouTube di mulai dari bulan kemarin eh tahun kemarin tuh akan saya upload disini banyak banget ini udah saya siap-siapkan sudah saya filter cuman belum saya iniin ini ada Desember oh ini Desember yang sekarang ini masih banyak banget yang belum saya upload yang belum saya upload baik terima kasih jangan lupa like dan subscribe dan sampai jumpa di video dan sampai jumpa di video